Intro MK319 Amicus Kuri terkait sengketa pilperas paling banyak dalam sejarah MK319 Amicus Kuri yang diterima oleh makapa konstitusi ini kan datangnya dari berbagai arah dalam hati ada yang langsung diserahkan kepada kita berkas fisiknya disampaikan kepada kita ada yang melalui email, ada yang melalui surat, mailing room nah ini sudah kita rekap jumlah pastinya tetapi tidak kurang dari 15 Amicus Kuri yang sudah kita rekapitulasi dan ini memang jumlah yang besar mengingat 2019 itu pilpres di tiap-iap yang pilpres itu tidak ada Amicus Kuri mas ini kalau melihat kan sampai mungkin sejarah mungkin terbanyak Amicus Kuri untuk pilpres ya apa yang ditulis oleh Ibu Mega itu puncak dari idealisme berbagai kelompok ya kan kan itu juga tercermin di sikapnya Romo Magni, Sunaumun Muhammad juga para jenderal bintang empat ya kan demo dalam sejarah yang demo itu rakyat biasa ya kan sekarang ini yang demo nelit yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa sekarang berapa se-doktor tiga kali botak setiap pinter dan kami demo gitu seluruh Indonesia jadi kita harus mencatat ini sebagai persoalan serius intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan MK negara kita harus dibenahi baik itu sebenarnya di luar Amicus Kuri itu adalah suatu permohonan yang juga politika sebagai sahabat pengadilan dan sahabat pengadilan itu setidak adalah betul-betul yang di dalam kalah itu hak itu di Jerman jadi ada orang-orang yang indik adilat tidak merupakan bagian daripada perkara itu itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terhitung pada sikap dan sikap jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya gak tahu apa betul-betul pemegang itu dia kan berbicara di perkara ini sehingga kalau itu yang terjadi saya menurut saya akan tepat sebagai Amicus Kuri yang memperkenalkan karena dia bertindu dari perkara itu jadi kalau Biden Kampus yang tidak partisan umpamanya itu boleh menjadi Amicus Kuri yang membuat Amicus Kuri ini istimewa dan berbeda dari Amicus-Amicus sebelumnya yang telah disampaikan kepada MK adalah Amicus ini telah disusun dan dipersiapkan dan dikirim dari jarak 16.000 km dari MK dimana Amicus ini telah dikirim dari Amerika Serikat, dari New York dan tiba di Jakarta dan pada kesempatan hari ini kami sampaikan dan kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi ini akan mempunyai penilaiannya sendiri ya apakah itu akan menjadi pertimbangan, penguatan di dalam pembuatan argumentasi ataupun kemudian pertimbangan hukum di dalam membuat putusan tetapi sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat basisnya alat bukti nah alat bukti itu ada tujuh ada surat atau tertulis keterangan para pihak, keterangan saksi keterangan ahli, keterangan pihak lain alat bukti lain dan juga petunjuk begitu tentu saja saya kira suara para sahabat peradilan ini merupakan dukungan moral sekaligus juga pertimbangan yang bisa dimanfaatkan di dalam memperkuat keyakinan Hakim ketika menyusun argumentasi ataupun pertimbangan saat mereka membuat amaran intinya berdasarkan urayan yang ada dalam Amisi Korea ini kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut pertama, membatalkan keputusan KPU No. 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian bukun semata Jurubicara Mahkamah Konstitusi atau MK Fajar Laksona menyatakan MK telah menerima sebanyak 19 amikus kuri atau sahabat pengadilan dari berbagai kalangan mulai dari perorangan lembaga dan masyarakat Sibion Fajar memastikan seluruh surat tersebut akan diterima di tangan para hakim konstitusi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat putusan senjata perselisihan hasil pemilihan umum atau PHP Upil Terus tahun 2024 kalau disitu kan, hakim menggali keadilan di masyarakat intinya tapi lima ini fenomena menarik di peras yang ditangani oleh MK terutama PHP Upil Terus ini menjadi angkis kuri paling banyak saya kira bahkan sebelumnya belum pernah ada wujud pelajar kepada wartawan di gedung MK GK Topusat Rabu 17 April 2022 wajah kisah yang masuk ke MK GK Fajar menandakan bahwa kapit menaruh perhatian besar pada sidansi MgK Upil Terus menurutnya sehawat pengadilan sendiri telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman Ketika ditangani terkait pengaruh amikus kuri terhadap para hakim konstitusi Fajar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi ranah dari para hakim Sebelumnya, Ketua Umum BDIP Nagawati Sukaraboti mengajukan dirinya sebagai sahabat pengadilan Selain Nagawati, lembaga kembang siswa ada Universitas Belajah Mada, Universitas Payijaran, Universitas Diponegoro, dan Universitas Erlangga juga menyadakan amikus kuri pada selasa kemarin Selain itu, armikus kuri juga diserahkan oleh Barisan Kebenaran untuk Demokrasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia Top Gun Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial LSG Fakultas Hukum UGM dan beberapa pihak lainnya Berikut daftarnya 1. 1. Rawijaya Barisan Kebenaran untuk Demokrasi 2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TNPBI 3. 3. Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil 4. 4. Bushiro Mukadas, Saud Sitomorang, Seri Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad, dan lain-lain 5. 5. Organisasi Mahasiswa UGM 4. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 12. Reza Indrajiri Amriu 13. Panji R. Hanito 14. Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil 15. Top Gun 16. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial LSG Sateles Hukum UGM 17. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia 18. Gerakan Rakyat Pengelamat Indonesia dengan Perubahan 19. Burhan Saidi Caniago Mahasiswa STIH GPL Jakarta Sebagai catatan daftar tersebut masih bisa berubah jika ada pihak baru yang mengajukan diri sebagai Amgis Kuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.